selamat menikmati jadi memang setelah dirawat cukup intensif setelah itu rawat dan akhirnya 4 hari Reza kelihatan saya waktu itu untuk menjalankan home care bagi Reza selama dan sekitar meski tapi itu sudah sesuai dengan yang Reza inginkan Reza memang ingin berada di rumah orang-orang yang kami kebetulan saat itu berkumpul semuanya saat itu Reza kira-kira mulai drop tanda-tanda vitalnya itu setiap jauh setengah 11 pagi dan akhirnya setengah 12 saya lihat beliau sudah menguruskan ruang dan karena saya sudah menemukan ambulans juga jadi ambulans juga sudah dalam kejanganan dan sekitar 20 menit setelah Reza berpulang ambulans silahkan dokteran pemeriksa Reza hanya untuk sekadar mengonfirmasi bahwa memang Reza sudah berpulang jadi memang ada sehingga kelas EKD dan sebagainya tapi itu hanya untuk konfirmasi saja kira-kira setengah 12 tapi ini ada peningkat lagi atau hubungan yang mesti melakukan saat ini tidak seingat saya sih karena Reza memang sudah tidak berkomunikasi ya sejak pulang dari rumah sakit jadi tidak ada komunikasi verbal tapi saya ingat 3 hari sebelum dia stroke dia sempat mengatakan bahwa dia sangat bersyukur dengan banyak hal dalam hidup karena dia merasa walaupun dengan kondisi kesehatannya dia masih bisa melakukan banyak hal melakukan banyak kegiatan yang dia sangat sukai sangat dia nikmati dan dia merasa wah ternyata dalam hidup ini banyak sekali yang harus saya syukuri jadi itu yang saya ingat banget bahwa pesan terakhir beliau itu adalah betapa dia bersyukur atas segala macam kesempatan dan kebahagiaan yang dia bisa mengatakan tapi saya ingat 3 hari sebelum dia stroke dia sempat mengatakan bahwa dia sangat bersyukur dengan banyak hal dalam hidup karena dia merasa walaupun dengan kondisi kesehatannya dia masih bisa melakukan banyak hal melakukan banyak kegiatan yang dia sangat sukai sangat dia nikmati dan dia merasa wah ternyata dalam hidup ini banyak sekali yang harus saya syukuri jadi itu yang saya ingat banget bahwa pesan terakhir beliau itu adalah betapa dia bersyukur atas segala macam kesempatan dan kebahagiaan karena Reza kan sudah cukup lama menjadi praktisi kesehatan kristin otomatis rentang lainnya juga sudah sangat luas dan banyak yang memang sudah bertahun-tahun menerima bantuan atau konsultasi dengan Reza baik masalah fisik baik masalah batin dan sebagainya jadi saya gak heran sih banyak sekali yang memang merasa sangat terbantu dan juga bukan cuma hubungannya seperti klien dan terapis tapi sudah seperti sahabat sudah seperti keluarga gitu dan itu juga saya terima banyak respons masukan betapa mereka berhilangan Reza betapa mereka berterima kasih kalau Reza telah mengubah hidup mereka itu satu hal yang saya kagumi dan syukuri dari Reza jadi anak-anak sendiri seperti apa lebih kuat ya tentunya normalnya mereka pasti awalnya tapi karena ini kan juga sudah berjalan cukup lama dari Reza cukup banyak momen-momen dimana ada isu kritis dan sebagainya sehingga kita sudah mulai mempersiapkan diri pelan-pelan walaupun saya yakin tidak semua orang tidak akan ada yang bisa 100% siap tapi saya rasa saya dengan anak-anak sudah mulai menicil proses itu kami diberi waktu yang cukup sehingga walaupun tentunya kami semua awalnya terkukul tapi akhirnya sekarang sih cukup lega karena saya merasa ini yang terbaik bagi Reza bisa melanjutkan perjalanannya tanpa harus terjebak dalam perasa sakit dalam ketidaknemanan tapi untuk sakitnya sendiri memang sudah berusaha berusaha berusaha